...kompetisi yang baik untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik buat kita. Suara rakyat tak lukan wakil rakyat. Lebih dari sembilan jam di Kepung Masa, pimpinan DPR Sufmi Dasko Ahmad akhirnya buka suara. DPR batal mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Dengan begitu, putusan Mahkamah Konstitusilah yang berlaku saat pendaftaran Pilkada 27 Agustus mendatang. Pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis, pada jam 10.00, setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakannya. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripurna lagi, harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu, sudah pada tahapan pendaftaran Pilkada, nah oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk pada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti, karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi Undang-Undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruk dan Partai Gelora. Sedari pagi, aksi unjuk rasa menentang disahkannya revisi Undang-Undang Pilkada dilakukan di depan gedung DPR-MPR. Seruan penolakan lantang disuarakan, mulai dari kalangan mahasiswa, kaum buruh, hingga selebritas dan juga komika. Kalau mahasiswa konstitusi sedang melakukan perbuatan yang mengembalikan nobility-nya sebagai konstitusi, lalu hari ini kita mendapatkan kenyataan bahwa itu coba diandulir oleh sebuah lembaga yang katanya adalah wakil-wakil kita semua hari ini, lantas anda-anda di dalam ini wakil siapa? Kita melihat dengan gambar bagaimana wakil rakyat kita tidak mewakili seorang rakyat! Kita datang di sini untuk mengawal apa yang sudah diputuskan MK agar bisa dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat kita. Masa yang emosi membuat pagar depan dan belakang gedung DPR dirobohkan. Bahkan tak sedikit dari mereka bertahan hingga malam dan terpaksa dibubarkan polisi dengan menyemprotkan gas air mata. Senin pekan depan, KPU akan berkonsultasi dengan Komisi 2 DPR membahas PKPU soal pendaftaran pilkada. Pengesahan revisi Undang-Undang pilkada memang sudah dibatalkan. Namun rakyat tidak boleh lengah. Kawal terus putusan MK hingga pendaftaran peserta pilkada 27 hingga 29 Agustus mendatang. Penghiputan Kompas TV